Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullahu jamia Alhamdulillah Kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan nikmat, kesehatan Tentu iman dan Islam Dan kita masih diberikan Kesehatan dan waktu Kesempatan untuk bisa Mendengarkan dan juga Membaca dari buku bacaan kita Di kitab Bulugul Maram Semoga apa yang menjadi bacaan Kemudian pendengaran kita Khususnya Di kajian kita Di kitab Bulugul Maram Mudah-mudahan Itu menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Dan menjadi amal kebaikan kita Kelak di yawm al-akhir Salawat dan salam semoga Allah Senantiasa limpahkan kepada Nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Dan semoga salawat ini pula Tercurahkan kepada isteri-isteri beliau Warga beliau dan sahabat-sahabat beliau Ridwanullahi ta'ala ajma'in Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat Yang senantiasa di atas Petunjuk Nabinya Sallallahu alaihi wa salam Saudaraku yang kami muliakan Di kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram Li al-alama al-hafiz Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullahu Jalla wa'ala Dan tentunya Dari kitab bacaan ini Kita juga akan ambil dari kitab Fatuh di dalali wal-iqram Lipadilati Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Bisharhi kitab Bulugul Maram Ghafarallahu lahu Wali walidayhi walil muslimina ajma'in Dan tentu di bacaan kita kali ini Kita akan melanjutkan Yaitu di hadis yang kedua Dari Babul Birri wasillah Bab al-Bir Berbuat baik Wasillah Yaitu silaturrahim Al-Bir tentu ini kaitannya dengan Berbakti kita kepada kedua orang tua Wasillah Yaitu berkaitan tentang Menyambung silaturrahim kepada karib Kerabat kita Dan tentunya Di bab ini kita sudah bahas Hadis yang pertama dari hadisnya Abu Rehra Yang berkaitan tentang Hadis Nabi yang memotivasi kita Untuk Melaksanakan sebuah perintah Allah Yang begitu agung Dalam hal ini adalah Silaturrahim Dan Nabi motivasi Dengan Sebuah amalan dalam hal ini adalah Silaturrahim Tidak hanya Tidak hanya Seseorang yang melakukan Perintah yang mulia ini Dalam hal ini adalah Silaturrahim Melainkan Allah SWT Berikan ganjaran kelak di akhirat Namun juga Mereka akan merasakan Ganjaran Langsung Di dunia Dalam hal ini adalah Allah akan lapangkan Rezekinya Dan kemudian Allah akan panjangkan Usianya Dan tentu Hadis ini sudah kita bahas Di pertemuan yang lalu Nah kemudian di hadis yang kedua Dan ini menjadi bahasan Dan pembacaan kita Di kesempatan kali ini Adalah hadis yang kedua Lawan dari hadis yang pertama Kalau hadis yang pertama Nabi memotivasi kita Untuk Melaksanakan perintah Allah Yang agung ini Yaitu Silaturrahim Kepada karib Kerabat kita Dan Kali ini hadis Berbicara tentang Haramnya Dan Hukuman Bagi mereka yang memutus Silaturrahim Bungan karib Kerabat Kita bacakan Qala mu'allif Rahimahullahu Jalla wa'ala Beliau mengatakan Wa'anjubair Ibni Mut'im Radiallahu An Qala Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La yadkhulul Jannata Qati'un Ia'ni Qati'an Rahimin Muttafakun Alayhi Mu'allif Semoga Allah Meramati Beliau Dia berkata Dari Jubar Ibni Mut'im Semoga Allah Meridainya Qal Dia berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La yadkhulul Jannata Qati' Tidak akan Masuk Suruga Qati' Iaitu Pemutus Rahim Dalam artinya Artian Memutus Hubungan Karib Kerabat Ia'ni Qati'an Rahim Iaitu Pemutus Rahim Dalam artinya Memutus Hubungan Karib Kerabat Muttafakun Alayhi Hadis Ini Akhrajahu Imam Al-Bukhari Kitab Al-Adabi Bab Ithmil Qati' Bab Dosanya Pemutus Wa Muslim Kitab Birri Wasillah Wal Adab Bab Silat Rahim Wah Hurmatikati Atihah Saudaraku Yang kami Muliakan Di hadis Ini Nabi Sallallahu Al-Bukhari Dalam Bab Tidak Mengindahkan Perintah Allah Yang Mulia Ini Dalam hal Ini Adalah Memutus Hubungan Karib Kerabat Maka Ini Di antara Salah Satu Metode Dan Pembelajaran Dimana Seseorang Saat Ingin Mengajak Atau Ingin Memberikan Sebuah Nasihat Atau Wajangan Tentunya Bagi Kita Adalah Untuk Memberikan Sebuah Asalib Yaitu Kalimat Kalimat Dan Wajangan Wajangan Dan Nasihat Yang Tentunya Adalah Mentergip Yaitu Memotivasi Bahwasanya Allah Akan Berikan Ini Dan Rasulullah Akan Menghabarkan Ini Dan Sebagainya Dan Saat Kita Sudah Memotivasi Mereka Tentu Adalah Salah Satu Bentuk Wajangan Dan Nasihat Adalah Tentu Kita Akan Berikan Ancaman Bagi Yang Tidak Mengindahkan Perintah Ini Maka Ancamannya Maka Hukumannya Dalam Islam Ini Dan Ini Dan Oleh Karenanya Disini Mu'alif Bagaimana Mengawali Wejangan Dengan Perintah Allah Dimotivasi Kita Dengan Begitu Indah Setelah Itu Mu'alif Memberikan Sebuah Hadis Yang Berkait Tentang Ancaman Bagi Yang Tidak Mengindahkan Perintah Dalam Hal Ini Yaitu Memutuskan Hubungan Kalib Karabat Nah Kemudian Saudara Aku Yang Kami Mulihakan Hadis Yang Mulia Ini Di Antara Petunjuk Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kepada Kita Semua Bahwa Dilarang Kepada Kita Semua Untuk Memutuskan Talih Silatur Rahim Ya Dan Itu Merupakan Keharaman Dan Merupakan Dosa Yang Amat Besar Nilainya Di Sisi Allah S.W.T Karena Apa Ini Termasuk Dari Dosa Yang Amat Besar Dan Kemudian Diharamkan Kepada Kita Semua Karena Kita Faham Bagaimana Para Ulama Mendefinisikan Di Antara Dosa Besar Itu Adalah Dosa-dosa Yang Dilakukan Alih Seseorang Yang Kemudian Kita Diancam Dengan Laknat Kemudian Diancam Dengan Neraka Allah S.W.T Kemudian Diancam Dengan Neraka Allah S.W.T Kemudian Diancam Dengan Had Yaitu Hukuman Hukuman Semisal Kita Akan Dipotong Tangan Kemudian Dirajam Dan Semisalnya Dan Itu Diantara Ciri Dari Dosa Besar Dan Oleh Karena Memutus Hubungan Karib Karabat Itu Bukan Pekara Dosa Kecil Saudara Aku Tetapi Itu Dosa Besar Yang Mesti Dan Harus Kita Jauhi Dari Kedupan Kita Karena Apa Karena Dosa Memutus Hubungan Karib Karabat Tidak Hanya Sebuah Dosa Yang Amat Besar Nilainya Di sisi Allah S.W.T Artinya Dosa Besar Di sisi Allah S.W.T Tetapi Juga Kita Akan Diberikan Hukuman Segera Di Dunia Bukankah Di Pertemuan Yang Lalu Orang Yang Menyambung Karib Karabat Dalam hal ini S.W.T Allah Akan Berikan Ganjaran Pahala Di Akhirat Dan Allah Juga Akan Segerakan Pahala Bagi Mereka Di Dunia Dalam Artian Allah Akan Luaskan Rezekinya Dan Allah Akan Panjangkan Artinya Amalan Tersebut Jika Kita Lakukan Allah Segerakan Tidak Hanya Pahala Di Akhirat Tetapi Juga Kita Akan Diserahkan Pahala Di Dunia Berupa Usia Yang Panjang Kemudian Harta Yang Melimpah Dan Itu Tentu Ganjaran Yang Diserahkan Bagi Yang Menyambung Hubungan Karib Kerabat Dalam hal ini Dalam hal ini Rahim Nah Sebaliknya Di hadis Ini Dia Merupakan Dosa Besar Bagi Yang Memutus Rahimnya Tidak Hanya Allah Berikan Ganjaran Hukuman Kelak Di Akhirat Dimana Allah Khabarkan Melalui Lisan Nabi Sallallahu Dari Dari Riwayat Abi Baqarah Radiyallahu Cala Anhu Kala Dia berkata Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Saudaraku Tidak Dalam Dalam Arti Arti Zaliman Dan Kemudian Memutus Rahim Atau Memutus Karib Kerabat Artinya Saudaraku Memutus Hubungan Karib Kerabat Adalah Sebuah Dosa Yang Kelak Bagi Pelakunya Akan Allah Akan Berikan Adab Di Akhirat Tetapi Juga Allah Akan Segerahkan Hukum Menyali Dunia Bukankah Kita Mendengar Bahkan Melihat Dengan Kasat Mata Kita Berapa Banyak Orang Yang Memutus Hubungan Karib Kerabat Kedupannya Sulit Kesengsaraan Ketidak Berkahan Dalam Kedupannya Selalu Sulit Dan Menderita Karena Apa Itulah Hukuman Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Mereka Karena Di Pertemuan Yang Lalu Sebaliknya Orang Yang Mengindahkan Perintah Allah Yang Mulia Ini Menyambung Karib Kerabat Silaturrahim Allah Juga Akan Segerahkan Hukuman Pahalanya Tidak Hanya Di Akhirat Juga Di Dunia Allah Segerahkan Dengan Allah Limpahkan Karunia Pada Hartanya Dan Kemudian Allah Akan Panjangkan Pada Usianya Bayangkan Saudaraku Yang Kami Mulihakan Orang Yang Cerdas Orang Yang Ingin Mendapat Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Kalau Kita Dihadapkan Dengan Dua Hadis Berkaitan Tentang Asillah Dalam hal Ini Berbakti Kepada Kedua Orang Dan Asillah Karena Berbakti Kepada Kedua Orang Itu Kan Bagian Dari Silaturrahim Karena Kedua orang tua Kita Orang Yang Dekat Dengan Kita Kalau Kita Hadapi Dua Hadis Ini Dimana Kita Menjalankan Silaturrahim Allah Akan Segerakan Pahala Buat Kita Di Dunia Dengan Dipanjangkan Usianya Dan Diberkahi Dan Luaskan Rezekinya Kemudian Itulah Kebahagiaan Yang Allah Segerahkan Di Dunia Sementara Hadis Yang Tadi Kita Baca Orang Yang Tidak Mengindahkan Perintah Allah Yaitu Memutus Hubungan Karib Kerabat Allah Juga Segerahkan Ancaman Dan Hukumnya Di Dunia Tidak Lain Tidak Bukan Apa Saudara Yang Derahmati Allah 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 Akan Segerahkan Hukumannya Maka Oleh Karenanya Berapa Banyak Mata Ini Melihat Orang Yang Memutuskan Karib Kerabat Allah Berikan Kesulitan Dan Kehinaan Di Dunia Dan Kita Akan Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Wallahu Ta'ala A'lam Sawab Saudaraku Yang Kami Muliakan A'azani Allah Wa Iyakum Jami'ah Setelah Kita Memahami Bahawa Memutus Hubungan Karib Kerabat Merupakan Dosah Besar Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Akan Allah Segerahkan Hukumannya Di Dunia Karena Orang Yang Memutus Hubungan Karib Kerabat Dia Jatuh Kedalam Dosa Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Dosa Kecil Saudara Kindra Mati Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Hukuman Yang Allah Berikan Segera Di Dunia Allah Akan Jauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Akan Segerakan Laknanya Di Dunia Perhatikan Perhatikan Allah Subhanahu Allah Katakan Dalam Al-Quran Apakah kalian Mengira Dan Menyangka Jika Kalian Berkuasa Kalian Melakukan Kerusakan Di atas Muka Bumi Allah Asammah Dan Allah Akan Tulikan Penglihatan Penglihatan Mereka Dan Kemudian Allah Akan Butahkan Penglihatan Mereka Dan Allah Akan Tulikan Pendengaran Pendengaran Mereka Bahkan Ayat Yang Lain Allah Mengatakan Dan Orang Orang Yang Mengingkari Janji Allah Subhanahu Wata'ala Setelah Diikrarkan Dan Mereka Memutuskan Terhadap Apa yang Allah Perintahkan Untuk Disambung Mereka Melakukan Kerusakan Di atas Muka Bumi Allah Jalla Wa'ala Ula'ika Lahum Lahna Bagi mereka Lainan Allah Dan Bagi mereka Adalah Tempat Yang Amat Buruk Kelak Di akhirat Iaitu Neraka Allah Subhanahu Wata'ala Dua Ayat Ini Saudara Aku Allah Memberikan Tegas Bahawa Orang Yang Memutuskan Rahim Atau Kadib Kerabat Bagi Allah Bagi Mereka Adalah Lainan Allah Kalau Sudah Allah Berikan Laknatnya Kepada Kita Semua Jangan Berharap Kebahagiaan Dan Kemudahan Kita Menjalankan Mahdi Kehidupan Kita Janganlah Kita Berharap Kebahagiaan Dan Kemudian Kesenangan Dalam Kedupan Dunia Ini Karena Allah Telah Berikan Laknatnya Kepada Kita Semua Dan Itu Merupakan Dosa Besar Dan Itu Hukuman Yang Allah Segerakan Bagi Kita Di Dunia Dan Tentu Di Akhirat Tentu Kita Akan Mendapat Dosa Dan Siksaan Dan Sebabnya Kata Nabi Di hadis Ini Kita Tidak Dimasukkan Alay Allah Ke Dalam Surga Karena Begitulah Perjanjian Antara Allah Dengan Rahim Bukankah Di hadis Sebelumnya Di pertumbuhan Yang Lalu Kita Mengatakan Ketika Allah Berfirman Tidakkah Engkau Rida Wahai Rahim Aku Akan Menyambung Kepada Orang Yang Menyambung Dan Aku Akan Memutuskan Yang Memutuskan Dengan Dan Ini Sebuah Baidah Balasan Sesuai Dengan Apa Yang Perbuat Kalau Kita Melanggar Perintah Allah Dengan Dalam Hal Ini Memutuskan Hubungan Karib Kerabat Maka Balasannya Adalah Allah Sebagaimana Dikabarkan Dalam Ayat Al-Quran Allah Jauhi Allah Berikan Laknat Allah Jauhkan Dari Kita Dalah Rahmat nya Begitu Sedih Saudara Kalau Hari Ini Rahmat Allah Jauh Dari Kita Maka Pasti Dan Sudah Pasti Kesulitan Terus Kita Akan Hadapi Maka Oleh Karenanya Jangan Sepilih Dengan Pekara Amalan Dan Perintah Allah Yang Mulia Ini Hendaklah Kita Menyambung Karib Karabat Dan Jangan Sampai Kita Memutuskan Karib Karabat Kita Dan Kemudian Saudara Aku Yang Kami Mulihakan Disini Juga Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebutkan Bahwasannya Layaduhun Lajannah Qati Bahwa Dosa Memutus Karib Karabat Dia Adalah Sebab Kelak Di Akhirat Sebagai Sebab Seseorang Akan Dihantarkan Kedalam Neraka Dan Sebab Seseorang Tidak Akan Masuk Surga Adalah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Bahwa Orang Pelaku Dosa Besar Maka Tentu Ini Sebagai Kaidah Dia Tidak Akan Kekal Meskipun Dia Tidak Akan Masuk Surga Tentu Dia Akan Masuk Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Masuknya Dia Kena Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Itu Dosa Besar Akan Adab Dan Jika Allah Berkenak Di Allah Akan Berikan Ampun Begitulah Sebuah Kaidah Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Yang Allah Mengatakan Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengampuni Dosa Kesirikan Dan Allah Akan Mengampuni Dosa Selain Kesirikan Artinya Selain Kesirikan Dari Dosa Besar Allah Akan Memberikan Ampunannya Kelak Di Akhirat Contoh Juga Orang Yang Jatuh Kedalam Pekar Atau Memutuskan Rahim Meskipun Dia Masuk Kedalam Neraka Allah Tetapi Kita Katakan Dia Tidak Akan Kekal Di Dalam Neraka Allah Karena Allah Katakan Allah Akan Mengampuni Selain Dosa Kesirikan Sebagai Contoh Kita Katakan Kalau Hari Ini Ada Orang Melakukan Kesirikan Dia Wafat Dalam Kesirikan Dan Dia Belum Bertobat Atau Kesirikan Maka Kelak Di Akhirat Jangan Berharap Ampunan Allah Akan Tetapi Selain Kesirikan Misalnya Kita Memutuskan Hubung Kerabat Kemudian Allah Wafatkan Kita Dan Kita Belum Tawbat Atau Kita Berzina Dan Kita Wafat Dan Kita Belum Mentawbati Zinah Tersebut Atau Kita Mencuri Kemudian Kita Wafatkan Aliyah Dalam Kedangan Seperti Itu Tapi Kita Belum Bertaubat Atau Juga Membunuh Bukankah Itu Tadi Adalah Dosa Dosa Besar Selain Kesirikan Tetapi Allah Berkendang Allah Akan Azab Mereka Dan Jika Allah Berkendang Allah Akan Ampuni Mereka Dan Mereka Tidak Akan Kekal Di Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meskipun Nabi Khabarkan Bahwa Pemutus Karib Kerabat Ancamannya Kelak Di Akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Masukkan Surga Tetapi Tidak Mereka Kekal Di Neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Saudara Kain Rahmati Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikutnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Al-Qati Ar-Rahim Yang Dianjam Dalam Halis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Mulia Ini Adalah Orang Yang Memutuskan Karib Kerabat Dalam Hal Ini Adalah Rahim Artinya Bagi Kita Hari Ini Saudara Kain Rahmati Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajib Dan Masjid Dan Kita Harus Mengetahui Siapakah Rahim Rahim Kita Sehingga Kita Tidak Salah Dan Jatuh Kedalam Anjaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Seperti Yang Kita Ketauhi Sebelumnya Bahwa Rahim Kita Adalah Disebutkan Alimu Alif Disini Siapa Yang Bertemu Dengan Kakek Yang Keempat Dan Seterusnya Sebagaimana Kita Semalam Sebutkan Rahim Kita Yang Pertama Adalah Ibu Kita Kemudian Adalah Ayah Kita Kemudian Adalah Ayah Dan Nenek Baik Dari Ayah Dan Ibu Kita Dan Sampai Keempat Kemudian Adalah Anak Anak Kita Dan Sampai Cucu Cucu Kita Dan Kemudian Adalah Saudara Dan Saudari Kandung Kita Kemudian Adalah Anak Anak Saudara Saudari Kandung Kita Yang Kita Kenal Dengan Keponakan Kemudian Adalah Saudara Saudari Kandung 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 Dari Ayah Dan Ibu Kita Yang Kita Kenal Uwak Bibik Dan Anak Anak Dari Saudara Dan Saudari Kandung Ayah Kita Dari Anak Anak Uwak Kita Bibik Kita Baik Dari Ayah Ibu Yang Kita Kenal Sepupu Nah Tentu Kita Harus Memahami Siapakah Rahim Kita Dan Tentunya Meskipun Para Ulama Menyebutkan Rahim Yang Akan Jatuh Kedalam Hadis Ini adalah Rahim Yang Dia Mahrum Kita Mahrum Kita Yang Kita Diharam Untuk Kita Menikahi Kepada Dia Maka Ini adalah Hal Yang Mesti Dan Harus Kita Perhatikan Jangan Sampai Kita Memutus Rahim Kepada Ibu Kita Kepada Ayah Kita Kepada Anak Anak Kita Kepada Saudara Dan Saudari Kandung Kita Kakak Kita Adik Kita Abang Kita Dan Berapa Banyak Kita Kadang Mendengar Berapa Banyak Kita Kadang Melihat Antara Saudara Dan Saudari Kandung Memutuskan Hubungan Karib Kerabat Antara Anak Dengan Ayah Antara Anak Dengan Ibu Wali Iyadzillah Ingatlah Hadis Ini Saudaraku Yang Kami Mulihakan Nabi Khabarkan Dengan Sebab Itu Artinya Memutus Karib Kerabat Kita Dengan Sebab Itu Allah Di akhirat Akan Menghantarkan Kita Akan Menyeret Kita Kedalam Neraka Allah Meskipun Tidak Kekal Tetapi Sebab Seseorang Akan Dihantarkan Kedalam Neraka Allah Dan Di dunia Allah Akan Segerakan Karena Nabi Sebutkan Tidak Ada Sebuah Dosa Yang Pantas Allah Akan Segerakan Bagi Pelakunya Di Dunia Dan Allah Juga Akan Berikan Kelak Di Akhirat Salah Satunya Saudaraku Memutus Karib Kerabat Adalah Rahimnya Jangan Hanya Pekara Harta Pekara Jabatan Atau Pekara Yang Sepilih Atau Pekara Hal Yang Sebagainya Jangan Sampai Kita Putuskan Rahim Kita Saudaraku Maka Oleh Karenanya Di antara Para Ulama Menyebutkan Batas Minimal Seseorang Itu Dikatakan Memutus Atau Tidak Dia Memutus Rahimnya Ada Empat Batasannya Itu Minimal Seseorang Maka Orang Itu Tidak Dikatakan Sebagai Pemutus Rahim Atau Kalau Seandainya Dia Tinggalkan Empat Pekara Ini Maka Orang Ini Akan Dikatakan Sebagai Pemutus Rahim Semisal Pekara Itu Yang Pertama Adalah Assalam Jika Kita Bertemu Dengan Ayah Kemudian Dengan Ibu Dengan Abang Dan Rahim Kita Dan Kalau Kita Berpapasan Tidak Memberikan Salam Saudara Allah Kalau Kalau kita Memberikan Salam Maka Ini Berarti Kita Minimal Kita Sudah Melakukan Rahim Kepada Mereka Karena Di Antara Hak Seorang Muslim Atas Muslim Yang Lainnya Jika Bertemu Adalah Apa Ucapkan Salam Dan Itu Umum Terlebih Jika Dia Memiliki Karib Kerabat Kita Ada Rahim Dengan Kita Maka Lebih Aula Saudara Rahmat Allah Subhanahu Ucapkan Salam Karena Salam Ini Adalah Bentuk Kepada Saudara Kita Dan Yang Kita Sampaikan Adalah Ayah Dan Ibu Kita Orang Orang Yang Memiliki Nasab Dengan Kita Tidak Kita Memberikan Sebuah Kabar Gembira Kepada Mereka Assalamualaikum Dan Tuntum Menjawab Dari Salam Itu Perkara Yang Wajib Sebagai Kerajaan Kita Bahas Di Pertemuan Pertemuan Sebelumnya Saudara Yang Kedua Perkara Itu Untuk Tidak Kita Mendatangkan Atau Untuk Tidak Kita Mengganggu Mereka Ima Tidak Menyakiti Mereka Dari Perkataan Berapa Banyak Kita Menggibah Ibunya Sendiri Bagaimana Banyak Kita Menggibah Bahkan Memfitnah Bahkan Berdusta Kepada Ibu Dan Ayah Kita Bahkan Kepada Saudara Saudari Kita Bahkan Kita Bahkan Menyakiti Dengan Perbuatan Kita Memukul Bahkan Mengambil Hartahnya Tanpa Sepengetahu Dan Izin Dan Sebagainya Dan Ini Bentuk Di Antara Mengganggu Mereka Maka Jangan Kita Mengganggu Mereka Sebagai Mana Nabi Sebutkan Serendah Rendah Keimanan Seseorang Itu adalah Kaful Adha Untuk Tidak Mengganggu Untuk Tidak Kita Mengganggu Saudara Saudara Kita Sesama Muslim Terlebih Lebih Jika Kita Memiliki Rahim Ada Hubungan Rahim Dengan Mereka Maka Itu Adalah Satu Hal Yang Lebih Aulal Yang Lebih Pantas Saudara Bukankah Allah Memerintahkan Kita Untuk Tidak Boleh Memberikan Adha Kepada Orang Lain Entah Semisal Membunuh Mencuri Mengghiba Berdusta Maka Kepada Rahim Kita Terlebih Itu Tidak Boleh Dan Tidak Pantas Saudara Maka Yang Kedua Adha Jangan Untuk Kita Mengganggu Mereka Dan Yang Ketiga Adalah Al-Infa Memberikan Nafkah Terlebih Adalah Anak Kita Berapa Banyak Orang Tua Melantarkan Anak Anak Padalah Nafkah Bagi Mereka Adalah Wajib Dan Ini Tentu Hal Yang Harus Kita Perhatikan Itu Bentuk Di Antara Kita Tidak Melakukan Perintah Allah Dalam Hal Memutuskan Rahim Kita Dan Yang Kepada Ad-Dua Berdoa Buat Mereka Sudah Bukankah Kita Pernah Berdoa Untuk Kedua Orang Tua Kita Saudaraku Berdoa Untuk Saudara Dan Saudari Kita Bukankah Doa Kita Sesama Muslim Itu Merupakan Perkara Yang Disyariatkan Bahkan Dianjurkan Alain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Buat Kita Semuanya Saya Berdoa Untuk Anda Muslim Semuanya Maka Terlebih Aulah Untuk Saudara Dan Karib Karabat Kita Saudara Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pua 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 rahimnya memutus hubungan dengannya dia sambung karena orang mukafi ini adalah orang yang dia hanya menyambung saat saudaranya itu berbuat baik kepadanya yaitu sebisal kalau orang berbuat baik, maka dibalas dengan kebaikan maka orang ini adalah disebut dengan al-mukafi wal-mujazid tetapi al-wasi ada tingkat yang paling tinggi artinya meskipun karib kerabatnya berbuat baik atau memutus hubungan kepadanya tetap dia yasiluhum, dia tetap menyambung kepada karib kerabatnya nah yang ketiga kondisi ini adalah al-qati, yaitu orang yang memutus hubungan karib kerabatnya meskipun karib kerabatnya menyambung kepadanya atau saat karib kerabatnya juga memutus hubungan kepadanya artinya dia putuskan hubungan itu kepada karib kerabatnya dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW bentuk diantara dosa besar dan kita tentunya berlindung kepada Allah SWT dari yang namanya karena Allah akan berikan ancamannya di akhirat dan juga Allah akan segerakan hukumnya di di dunia nah oleh karenanya disini kita bisa ambil fa'idah dari hadis yang mulia ini saudara yang kami muliakan bahwa hadis ini sebagai bukti jelas bahwa memutus hubungan karib kerabat dia merupakan dosa besar di sisi Allah SWT bukan dosa kecil saudara yang rahmatin oleh Allah SWT karena Nabi sebutkan ada ancaman di dunia semisal Allah jauhkan rahmatnya dalam hal ini Allah akan berikan laknat kepada kita semua dan Allah akan dan Nabi sebutkan bahwa memutus karib kerabat dia sebab kelak di akhirat Allah akan masukkan kita ke dalam neraka dan Allah haramkan dan tidak dimasukkan oleh Allah SWT sebab masuk ke dalam surga Allah SWT nah kemudian saudara yang kami muliakan kita lanjutkan di hadis yang berikutnya di babul silati babul birri wasillah hadis yang ketiga disini mu'alih mengatakan wa'anil mughirati ibni sa'idin radiyallahu ca'ala'anhu dari al-mughirah ibni sa'id semoga Allah meridainya an rasulillahi sallallahu alaihi wassalam qal dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda inna allaha harrama alaikum ukuqal ummahad wa wa'dal banaz wa man'an wahad wa kariha lakum kila wa qala wa kathratas su'ali wa ida'atal mali wa ida'atal mali muttafakun alaihi hadis ini fima akharajahu imam al-bukhari wa kathalika imam muslim dan disini mu'alif hadal kitab mengatakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wassalam menyebutkan dalam hadis ini inna allaha harrama alaikum ukuqal ummahad sesungguhnya Allah haramkan atas kalian yang pertama adalah ukuqal ummahad iaitu durhaka kepada para ibu maksudnya kepada kedua orang tua wa wa'dal banat dan juga Allah haramkan atas kalian membunuh anak-anak perempuan wa man'an wahad kemudian Allah haramkan atas kalian man'an artinya ya hanya menuntut hak hak kita saja wahad sementara dia tidak menunaikan hak orang lain dan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya wa karihalakum kila waqal dan kemudian dibenci bagi kalian tetapi disini para ulama mengatakan kariha disini maksudnya juga haramah artinya juga diharamkan atas kalian bagi kalian yang keempat adalah kila waqala yaitu banyak mengatakan hanya mengatakan katanya dan katanya wakat rata su'al yaitu banyak bertanya atau meminta wa'idha'atal ma'al kemudian banyak ya membuang harta dalam hal ini adalah berlaku menyanyiakan harta saudara khin rahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala disini saudara khin rahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala mualib menyebutkan hadihis cittatu umur enam perkara yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam abbaran Nabi sallallahu alaihi wa sallam an thalathatin minha bi'an Allah haramaha wa thalathatin bi'an Allah kariha enam perkara tiga yang pertama Nabi sebutkan dengan lafaz Allah haramkan atas kalian dan tiga yang terakhir Allah Nabi sebutkan bahwasannya Allah membenci kariha membenci bagi kalian apakah ada perbedaan hukum diantara ketiga perkara diatas dengan perkara tiga yang terakhir maka disini disebutkan oleh mu'alif hadal kitab falashakkah anallaha idha kariha syai'an fahuwa haram bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kariha syai'an membenci akan sesuatu ini menunjukkan bahwasannya Allah haramkan perkara itu artinya berarti ketiga perkara jelas adalah Allah haramkan dan ketiga perkara meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai lafaz kariha tetapi maksudnya disini adalah juga Allah haramkan oleh karenanya saudara khindir rahmati alaihi Allah subhanahu wa ta'ala keenam perkara di hadis yang mulia ini adalah keseluruhannya perkara yang diharamkan alaihi Allah jalla wa ala kepada kita semua dalam halina umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia nah apa syahid berkaitan tentang bacaan kita di babul birdi wasillah bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim iaitu kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam diantara enam perkara itu adalah ukukul ummahat diantara yang Allah haramkan adalah durhaka kepada para ibu dan tentu kita faham bahwasannya ibu adalah orang yang paling dekat dengan rahim kita justru ibu adalah salah satu diantara tidak hanya menjadi kewajiban kita untuk silaturahim menyambung hubungan kepada kepada dirinya tetapi juga memberikan kewajiban kita tidak boleh durhaka sama ibu orang kedua orang tua dan yang kedua adalah wawadil banat membunuh anak perempuan kita faham bahwasannya rahim kita adalah salah satu diantaranya adalah anak-anak kita dan dalam hadis ini bagaimana kebiasaan Arab jahiliya diantara dan tidak keseluruhannya mereka diantara perilaku dan kebiasaannya membunuh anak dan kita tahu anak itu adalah rahim kita dan tentu kita tidak boleh memutuskan rahim kita terlebih-lebih dengan membunuh mereka dan ini bentuk diantara larangan yang jelas tidak hanya kita jatuh dalam perkara apa membunuh kepada orang lain saja itu perkara yang diharamkan terlebih-lebih adalah kepada anak kita nah oleh karena yang pertama Nabi sebutkan karena kita berkaitan tentang tema ini kita akan bahas dua saja yaitu tidak boleh kita durhaka kepada para ibu dan ibu kita dan tentu kita Nabi sebutkan bahwasannya kenapa ibu kenapa kita Allah haramkan untuk kita durhaka kepada ibu dan ini juga sama masuk di dalamnya kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita ayah dan juga ibu kita terlebih-lebih ibu kita karena ibu kita biasanya wanita itu biasanya lemah dan tidak tidak kuat dan banyak manusia itu durhaka kebiasanya kepada ibu karena ibu seorang wanita yang lemah seorang wanita yang lemah berapa banyak kalau seandainya ada anak beraku kasar kepada ayah biasanya ayah itu strong dia kuat dan mampu untuk membelah dirinya tetapi kalau ibu dia lemah dan juga perasaannya terlalu tinggi dan sebagainya maka oleh karena ini karena kateratu dan kebanyaknya manusia durhaka kepada para ibu dan dan tentu juga membunuh anak perempuan ini juga sekali lagi adalah bentuk diantara hal yang dilarangkan dilarang oleh Allah SWT karena sekali lagi karena kita diperintahkan untuk menyambung rahim kita dan anak kita adalah rahim kita maka oleh karenanya tadi ibu bukankah ibu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam makanya disebut juga dalam hadis ini tidak boleh kita durhaka sama ibu kita bukankah dalam hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan man abar siapakah orang yang berhak untuk aku berbuat kebaik kepada dia maka Nabi mengatakan umu ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah umu ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah kemudian Nabi mengatakan ibumu kemudian siapa lagi ya Rasulullah kemudian abak setelah Nabi sebutkan tiga kali barulah ayahmu kemudian siapa lagi ya Rasulullah kemudian Nabi mengatakan yang dekat dan kemudian yang dekat maksudnya dekat dengan karib karabat kita. Artinya Nabi SAW menyebutkan keutamaan seorang ibu itu ada tiga hal. Karena apa? Karena para ulama menyebutkan kondisi yang dirasakan oleh seorang ibu itu ada tiga. Yang pertama disebutkan adalah karena ibu itu hamil. Dengan bagaimana kesulitan dia hamil. Dan yang kedua adalah al-wad'u. Yaitu melahirkan. Dan bagaimana kesulitan saat melahirkan. Dan yang ketiga adalah ar-da'ah. Dia menyusuhi. Dan bagaimana perhatian seorang ibu menyusih anaknya sampai dua tahun kurang lebih. Dan ini diantara tiga hal yang tidak dirasakan oleh para laki. Dan tentunya sutra khin rahmati oleh Allah SWT. Dan ini bentuk diantara hal yang mesti kita harus pahami. Jangan sampai kita durhaka kepada ibu kita dan kemudian juga kepada anak-anak yang kita kemudian bunuh mereka. Dan itu diantara bentuk diantara keharaman karena itu memutus bentuk, memutus karib karabat kita. Dan tentu saja perkara keharam yang yang selebihnya tidak kita akan bahas. Karena itu yang kita bahas hanya yang berkaitan dengan Babul As-Silatu War Rahim. Demikian semoga apa yang menjadi bacaan kita dari dua hadis ini meskipun sederhana. Mudah-mudahan ini bisa menambah dari apa yang menjadi bacaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.